Intro Podcast Maran, jatuh cinta pada dunia pendidikan dan parenting Perkenalkan, saya Romy Mohamad Ramdani Bisa disebut Romy, Romy MR, silahkan Dan ini adalah episode perdana dari Podcast Maran Sebuah Podcast dengan konsep atau sharing cerita wawasan mengenai Kisah jatuh cinta pada dunia pendidikan dan parenting Nanti bukan hanya saja saya yang sharing akan ada juga pada episode-episode-episode Yang nanti akan ditampilkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya Di awal dari perkenalan ya Saya keseharian berprofesi sebagai dosen Kemudian juga parenting coach and family terapis Berkaitan dengan parenting coach ini Saya latar belakang keakhirannya sebagai hipnoterapis keluarga Jadi ketika ada klien-klien yang merasa ada masalah kesehatan psikisnya Saya bantu dengan pendekatan hipnoterapi Biasanya bisa jadi Di orang tua, anaknya, pasangan, itu ada klien-klien kami Kemudian saya menguasai ilmu grafologi Untuk keluarga jadi pendekatan ini Grafologi itu dari dua kata Grafo dan logi atau logos ilmu yang mempelajari mengenai coretan tangan Tulisan tangan Dari sana saya menganalisa Apa potensi dari penulis berikut juga karakternya Sehingga akan bisa saling dukung Maksudnya seperti apa? Begini Sudah tahu nih ada seseorang potensinya A Tapi ternyata ketika sudah tahu mengapa Untuk menggapainya itu Relatif sulit Karena bisa jadi ada mental block yang perlu diselesaikan Makanya karakternya perlu dipetakan juga Kemudian saya memiliki sertifikasi sebagai mediator keluarga Maka disini saya kompeten untuk membantu memberikan jasa Apabila dirasa ada konflik yang perlu diselesaikan Antara pasangan Antara orang tua dengan anak Ataupun anak dengan anak Itu peran saya Peran yang saya sebut ini berkaitan juga Alasan mengapa podcast ini fokusnya pada pendidikan dan parenting Saya percaya bahwa ketika manusia dilahirkan di dunia ini Semua memiliki perannya masing-masing Memiliki perannya tersendiri Bukan tanpa alasan Tentu saja semua menjadi wakil Tuhan di dunia ini Dan yang menjadi peran saya adalah Dunia pendidikan dan parenting Saya mempercaya itu bukan semata-mata percaya Tapi berdasarkan memang ada perjalanan kehidupan saya Yang mengarahkan saya ke dua bidang ini Yang mungkin nanti saya ceritakan Pendidikan formal saya Sebenarnya bukan di dunia pendidikan atau sekolah guru dan dosen S1 saya Fakultas Hukum Di Parahiangan Lalu saya S2 Di Parahiangan juga Manajemen modal Insani Dan saat ini saya sedang S3 Manajemen pemasaran di Trisakti Jadi sebenarnya secara formal Sentuhan pada dunia pendidikan Ataupun parentingnya Mungkin bisa dikatakan relatif kecil Pelatihan-pelatihan yang diikuti terkait pendidikan dan parenting di luar itu Namun demikian Mungkin inilah yang membuat wawasan saya Lebih luas dari major Ataupun fokus pembelajaran kuliah Itu yang membuat saya mampu melihat dunia Dari kacamata saya saat ini Apa yang akan saya bahas Apa yang akan kita bahas ke depan Tentang pendidikan Ataupun parenting Misal Ketika saya membahas pendidikan Saya akan sharing Bagaimana pengalaman saya Dalam Mengajar Mendidik Mahasiswa Saya punya pengalaman mengajar Dari yang usia TK SD SMP SMA Sampai kuliah Bahkan mungkin masyarakat umum ya Karena Ya Konteks mahasiswa Biasanya dikategorikan Baru dulu se-SMA Tapi bisa juga Mahasiswa ini yang memang Sudah berusia 25 ke atas Bahkan 30 Tapi baru melanjutkan studi Sarjana Itu sangat memungkinkan Ataupun Peserta di pelatihan-pelatihan Yang Saya berikan Ada Teknik-teknik mendidik Yang Bisa jadi juga Sama efektif Bila Anda terapkan Di kondisi Anda Makanya nanti itu ingin Saya Share Saya ambil contoh Untuk episode ini Bagaimana Misal Bila Guru Ataupun dosen Tidak diperhatikan Oleh muridnya Ini Mungkin dialami Oleh cukup banyak pendidik Pertanyaannya adalah Perlukah Memarahi murid Hei Perhatiin Bapak udah capek-capek Kerja Ngajar Misalnya Tapi kamu malah Mainan handphone Kamu malah Ngobrol Kamu malah Numpuk meja Sama kursi Dalam kelas Misal Atau dosen Dan gurunya Perlu tampil Lebih menarik Agar lebih diperhatikan Nah Bila pertanyaan itu Diberikan kepada saya Saya akan Mendidik diri sendiri Mungkin Pemilihan katanya Agar mampu Tampil lebih menarik Sehingga bisa lebih Diperhatikan Oleh murid Ataupun mahasiswa saya Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Cara Menjadi pendidik Yang menarik Ini Jawabannya Perlu Dipahami dulu Persepsi Menariknya Akan menjadi Lebih mudah Ketika Anda Mengkategorikan Murid Didik Anda Mengkategorikan Mahasiswa Anda Misal Apakah yang bersangkutan Generasi Z Generasi Alpha Dikatakan Generasi Y Biasanya Secara umum Nanti Ada Ciri-ciri Bagaimana Berperilaku Berperilaku Dari generasi Tersebut Secara Setelah memiliki Kategori Nanti bisa Lebih detail Oke Kita masuk Perorangan Setelah itu Tapi Basicnya Dasarnya Sudah Tahu Bagaimana Mengelola Murid Tersebut Setelah Paham Persepsi Menariknya Masuk Langkah Selanjutnya Paham Bagaimana Cara Informasi Masuk Ke Otak Manusia Saya Mengutip Dari Bobby Deporter Di Tahun 2010 Ada Penelitian Bahwa Informasi Itu Akan Masuk Efektif Sesuai Dengan Gaya Belajar Manusia Misal Ada Yang Gaya Belajarnya Dominan Visual Maka Ia Akan Lebih Mudah Menerima Informasi Dengan Melihat Atau Disini Yang Dilihat Menjadi Menarik Makanya Ketika Sedang Mengajar Perumpamaan Dengan Gambar Sehingga Masuk Ke Otak Bisa Menjadi Solusi Misal Saya Sharing Mengenai Human Relationship Skill Dahulu Pernah Diajarkan Ketika Kuliah S2 Ataupun Diluar Sana Ada Mentor Saya Kang Gunadi Yang Mengajarkan Ini Ada Satu Prinsip Misalnya Analogi Ataupun Gambarannya Seperti Tiang Bendera Kita Bayangkan Tiang Bendera Di Tiang Tersebut Ada Bendera Dengan Tulisan VIP Very Important Person Makna Dari Gambar Tersebut Adalah Bagaimana Kita Berhadapan Dengan Orang Dan Merasa Orang Tersebut Penting Bagi Kita Membuat Orang Merasa Penting Maka Kita Akan Dengan Optimal Melakukan Pelayanan Menghargai Orang Lain Prinsip Ini Ketika Membuat Simbol Gambar Ketika Ingat Gambarnya Dia akan Terikat Dengan Maknanya Itu Orang-orang Visual Biasanya Demikian Ketika Anda Menggunakan PowerPoint Bisa Makna Makna Yang Diselipkan Kalimat Itu Ada Gambarnya Untuk Keterikatan Di Sana Apalagi Auditori Maka Menjadi Wajib Hukumnya Seorang Guru Seorang Dosen Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Intonasinya Artikulasinya Kekuatan Suaranya Sehingga Lebih Nyaman Didengarkan Dan Masuk Informasinya Ke Murid-muridnya Kinestetik Pembelajar Kinestetik Biasanya Dikategorikan Sebagai Yang Nakal Yang Badung Di kelas Oleh guru Ataupun dosen Yang belum Paham Mengapa Karakter Kinestetik Seneng Untuk Jalan-jalan Sulit Untuk Diam Di tempat Kecenderungannya Bila Tanda Kutip Dipaksa Diam Ia Akan Disebut Jail Misal Nendang Kursi Yang Ada Di Depan Tempat Duduknya Apalagi Teman Sebelahnya Disentuh Kupinya Ketika Sedang Belajar Apamun Dia Lakukan Karena Perlu Bergerak Memfasilitasinya Caranya Misal Bisa Dengan Memperbolehkan Makan Permen Dalam Kelas Ketika Mengunyah Ia Akan Tetap Bergerak Sehingga Terfasilitasi Tubuhnya Untuk Bergerak Dan Menerima Informasi Apalagi Nanti Bisa Jadi Ada Yang Orang Belum Belajarannya Sensitif Di Indra Penciuman Hidungnya Maka Guru Ataupun Dosen Perlu Menjaga Aroma Tubuh Baju Bisa Jadi Ada Yang Alergi Dengan Rokok Sehingga Malah Bersin Dan Kurang Nyaman Atau Kita Sebagai Guru Dan Dosen Memiliki Keringat Berlebih Dan Hati-hati Bila Tercampur Dengan Bakteri Menjadi Bau Tubuh Yang Kurang Nyaman Nah Itu kan Perhatikan Misal Sharing Bila Saya Sharing Tentang Parenting Apa Yang Akan Dishare Ini Akan Bersumber Bisa Jadi Dari Pengalaman Saya Pribadi Ataupun Dari Klien Klien Saya Ataupun Nanti Dari Narasumber Yang Dishare Misal Mengenai Masa Kemasan Anak Orang Orang Biasanya Terpaku Ketika Saya Pernah Bertanya Kira-kira Masa Kemasan Anak Itu Kapan Banyak Mengatakan Oke Itu Ketika Anak Usia 1 Sampai Dengan 5 1-6 1-7 Dan Banyak Mendapat Lain Tapi Banyak Orang Yang Lupa Ada Tahap Yang Lebih Awal Sebelum Itu Ialah Ketika Dalam Kandungan Ketika Otak Itu Terbentuk Ketika Produksi Awal Adalah Otak Dan Tulang Belakang Itu Kan Masa-masa Awalnya Makanya Mengapa Misal Dalam Agama Ada Kemudahan Yang Diberikan Untuk Ibu Hamil Untuk Tidak Berpuasa Seandainya Belum Mampu Disiplin Dengan Baik Suplai Makanan Di Waktu-Waktu Berbuka Dan Sahur Karena Untuk Mengoptimalkan Nutrisi Yang Masuk Kedalam Tubuh Anaknya Yang Dalam Kandungan Karena Masa-masa Itulah Masa-masa Yang Mas Masa-masa Untuk Optimalisasi Toko Yang Meneliti Ini Pun Banyak Misalnya Kalau Yang Pernah Saya Baca Maria Montessori Memiliki Penelitian Yang Serupa Bisa Jadi Pertanyaan Memang Pentingnya Apa Penidikan Dan Parenting Bisa Jadi Bahasan Ini Menjadi Membosankan Untuk Orang-orang Tapi Yang Perlu Disadari Oleh Banyak Orang Pendidikan Tentang Parenting Terutama Jadi Bukan Pendidikan Di Sekolah Maksud Saya Parenting Ini Perlu Dipersiapkan Oleh Para Calon Orang Tua Oleh Keluarga Karena Pelajarannya Di Sekolah Itu Relatif Minim Atau Mungkin Kalau Bisa Saya Sebut Tidak Ada Ya Mungkin Bisa Jadi Ada Tapi Saya Tidak Tau Bisa Makanya Saya Memilih Kata Minim Minim Ada Sedangkan Ini Penting Ada Yang Mengatakan Bahwa Bila Ingin Menghancurkan Suatu Bangsa Hancurkan Generasi Mudanya Bila Ingin Menghancurkan Suatu Bangsa Hancurkan Generasi Mudanya Saya Lupa Siapa Yang Awal Mengatakan Tersebut Tapi Sering Saya Baca Maksud Dari Menghancurkan Ini Bukan Melulu Tidak Ada Ataupun Meninggal Tidak Ada Mungkin Konteksnya Ini Bukan Selalu Tidak Ada Maksudnya Misal Gini Ada Negara Negara Di Asia Yang Bukan Asia Mungkin Tapi Seluruh dunia Sambil Contoh Mungkin Saya Pernah Baca Korea Jepang Sekarang Kondisinya Dikatakan Kurang Generasi Muda Kenapa Karena Pertumbuhan Ataupun Kelahirannya Itu Kecil Sedangkan Nanti Mereka Butuh Regenerasi Dan Mereka Katakan Cukup Panik Wah Ini Bagaimana Bila Nanti Bangsa Ini Tidak Memiliki Regenerasi Dari Yang Selanjutnya Bukan Cuma Di Asia Misal Di Eropa Sehingga Saya Juga Ada Negara Itali Itali Juga Bahkan Memberikan Fasilitas Untuk Keluarga Untuk Anak Yang Memiliki Anak Lebih Dari Tiga Karena Pentingnya Generasi Ini Kata Hancurkan Itu kan Tentang Keberadaan Atau Ada Atau Tidak Dari Negara Negara Tersebut Kemudian Kemudian Hancurkan Bisa Jadi Ada Namun Hampah Sekali Lagi Dikatakan Hancur Itu Bisa Jadi Hampah Ataupun Tidak Ada Bisa Jadi Hancurnya Itu Karena Hampah Ataupun Tidak Ada Maksudnya Seperti Apa Hampah Tidak Ada Wawasan Orangnya Ada Manusia Manusia Generasi Mudanya Ada Namun Wawasannya Kurang Nah Ini Bisa Jadi Yang Perlu Disupport Oleh Kita Semua Warga Masyarakat Indonesia Di Indonesia Keberadaan Generasi Mudanya Relatif Banyak Sehingga Roda Perekonomian Relatif Kemungkinan Lebih Bisa Berputar Daripada Enggak Ada Orang Enggak Ada Warganya Tinggal Bagaimana Melakukan Stimulasi Mengedukasinya Sehingga Menjadi Generasi Generasi Muda Yang Memang Berwawasan Sehingga Bisa Menjadi Generasi Generasi Muda Yang Dapat Lebih Memajukan Negara Kita Itu kali Bahasan Ataupun Gambaran Bahasan Yang Akan Dibahas Di podcast Barangkali Sekian Episode Perdenanya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Saya Akan Mengulas Bahwa Intinya Di podcast Perdana Ini Saya Memperkenalkan Diri Dan akan Membawa Konsep Atau Men-sharing Konsep Pendidikan Dan Parenting Untuk Anda Yang Terbuka Saya Romy MR Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullabarokatuh Upgrade Yourself Upgrade Your Family Harby Terbuka Youtube ства Baeh Terbuka Jok Se Terima kasih.